Tiap daerah punya tradisi masing-masing. Nah, hilang akhir bulan syafar, warga desa Wonokromo, Bantul, Yogyakarta menggelar tradisi Rabu Pungkasan. Ya, ritual yang diadakan pada selasa malam ini dimeriahkan dengan arak-arakan gunungan dan lemper raksasa. Dan tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur warga atas berkat yang telah diberikan Tuhan. Selasa malam tradisi Rabu Pungkasan tergelar, kirap budaya menjadi pembukanya. Rombongan berjalan sejauh 2 km dari halaman masjid desa Wonokromo menuju pendopo balai desa. Dan ini dia yang dinanti warga. Rombongan membawa serta lemper raksasa serta gunungan lemper. Di saat itu yang namanya lemper kan sudah makanan yang mewah. Jadi kita kalau sodako itu berikanlah yang terbaru. Nah, ke depan keinginan kami tidak berhenti hanya di tradisi itu. Tapi kita kembangkan, bahwa sebenarnya lemper ini betul-betul menjadi lemper yang memang benar. Ya, lemper tersaji bukan tanpa alasan. Makanan tradisional ini syarat akan makna. Kalau menurut saya itu bisa melesarkan budaya, ya budaya Jawa sendiri khususnya. Acara seperti ini gimana? Menarik? Menarik. Walaupun hujan, tapi ini masyarakatnya masih banyak yang menambah. Perlambang syukur makanan yang terbuat dari beras ketan dengan isian daging abon kemudian dibagikan kepada warga. Semua berusaha sejadi-jadinya mendapatkan panganan istimewa ini. Perlambang berkah dan keselamatan. Berbagai upaya warga untuk meraihnya. Rabu Pungkasan merupakan tradisi turun-temurun yakni gelaran pada hari Rabu terakhir di bulan Safar. Bermisi lestarikan tradisi, Rabu Pungkasan sudah tergelar sejak 17 hingga 84 silam. Agung Nugroho melaporkan untuk MED.